Selamat malam, satu jam lebih dekat, malam ini kembali ke datangan tamu spesial. Sosok ini pernah mencuri perhatian pada saat sidang umum MPR tahun 1998 karena pidatonya yang pada saat itu mengkritisi Orde Baru. Beliau pernah menjadi Menteri di era Gus Dur dan sekarang kembali menjadi Menteri di era Presiden Jokowi. Kita sambut Menteri Sosial Ibu Kofifah Indar Parawansa. Betul ya Bu ya, Assalamualaikum. Waktu itu sempat sampai menghebohkan tahun 1998. Ya, waktu itu Orde Lama. Ketika kita berbicara reformasi politik, agak banyak yang kemudian telinganya jadi merah. Jadi merah, tapi nanti saya akan tanya lagi soal ini ya Bu ya. Silahkan Ibu duduk di sebelah sini. Oke, sekarang Ibu pegang Kementerian Sosial ya Bu ya. Ini ada data dari PBB, pernah dengar nggak Bu? Bahwa Indonesia ini urutan kelima terbesar dalam hal angka gelandangan. Betul Bu? Ya, itu homeless yang saya tahu ya. Oke. Kira-kira 10 hari lalulah ada publish dari UN bahwa Tuna Wisma di Indonesia masuk lima besar. Lima besar ya Bu? Masuk lima besar dan ini menurut saya adalah PR kita bersama. Perihati nggak Bu dengernya? Jarang-jarang nggak Indonesia berprestasi? Pasti semua akan membangun satu kewaspadaan, satu evaluasi, satu langkah-langkah yang mesti kita harus lakukan lebih sinergis di antara public-private partnership. Tentu pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan private sector saya rasa mesti bergandengan tangan untuk bisa mencari solusi. Karena titik-titiknya sebetulnya relatif bisa terdeteksi. Nah itu dikabarkan bahwa Jawa Timur itu se-Indonesia itu peringkat satu, betul begitu ya Bu ya? Sempat terpublis seperti itu ya bulan Maret kemarin. Jadi ada persoalan-persoalan yang kalau saya mau kembali ya di nawajitanya pemerintahan Pak Jokowi JK, itu ada sembilan agenda prioritas. Kalau putir ke delapan itu revolusi karakter dan putir ke sembilan restorasi sosial. Saya ingin mencoba mengawinkan antara revolusi karakter dengan restorasi sosial. Pada posisi di mana sesungguhnya kita punya wilayah ini sangat luas. Kalaupun itu bisa kita lakukan proses untuk saling berbagi gitu. Yang satu berbagi dengan yang lain kok saya rasa mestinya kita bisa mengatasi. Sudah mulai ya Bu ya? Saya sedang mengerucutkan bagaimana sebetulnya kristalisasi dari revolusi karakter dan restorasi sosial ala Kemsos. Butuh berapa lama itu Bu kira-kira untuk menggodok ini? Kalau sehari berbagi satu, kita punya semacam nomenklatur yang saya harapkan itu bisa tersosialisasikan. Sebar SOS, sehari berbagi satu orang satu. Kalau bisa dilakukan sehari berbagi satu orang satu, maka banyak orang yang punya sangat banyak rumah. Yang itu kalau misalnya kemudian berbagi kepada saudara-saudara kita yang masih pada posisi homeless. Kalau sudah itu berjalan di Indonesia di tanah air begitu ya, SOS sebar? Sebar SOS, sehari berbagi satu orang satu. Sehari berbagi satu orang satu, mudah-mudahan segera bisa terlaksa lah. Baik, ini walaupun Ibu Hovifah ini terkenal seluruh tanah air, tapi saya ingin memperlihatkan lagi perjalanan Ibu Hovifah dari sejak awal ya. DVD yang sudah disiapkan di tim kami berikut ini. Nama Hovifah Indar Parawansa kembali mengisi jabatan menteri setelah Presiden Joko Widodo memilih dirinya sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Tahun 1992, Hovifah Indar Parawansa terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP periode 1992 hingga 1998. Namun, perubahan peta politik pasca lengsernya rezim orde baru membuatnya keluar dari PPP dan dijerah ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pada periode 1998 hingga 2000, politisi yang berkarakter tomboy saat belia ini kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Di zaman pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Kusdur, sosok alumni pasca sarjana visi PUI ini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Awal tahun 2013 kembali muncul dalam kancah politik nasional saat maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2014 hingga 2019. Perempuan yang muda terharu ini merupakan anak dari pasangan almarhum Haji Ahmad Rai dan Hajah Rohmah. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965. Kofifah menikah dengan hindar para wansa dan memiliki empat orang anak. Kini sebagai Menteri Sosial, Kofifah sedang sibuk mendata jumlah keluarga miskin dan mencari solusi untuk memperbaiki kehidupan sosial di Indonesia. Tidak jarang, Kofifah masih berada di kantornya hingga larut malam. Oke Ibu, ini ada beberapa artikel yang akan dikonfirmasi. Kita lihat dulu yang pertama. Ini, harga BBM naik, jumlah penduduk miskin bakal meningkat. Nah ini kaitannya dengan Kemensos dong ya. Ibu, kementerian sudah siap berarti dengan urusan dampak jumlah penduduk miskin ini yang bakal meningkat. Ya, jadi begini, kalau BBM itu naik 500 ribu per liter, maka akan ada korelasi terhadap kemungkinan kenaikan kemiskinan. Tapi kemudian kita menghitung bahwa ternyata penambahan dari kebutuhan pengeluaran per bulan itu bisa di cover oleh program pelindungan sosial yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi mulai 1 April ini ada 600 ribu setiap pemegang kartu pelindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera mereka boleh mencairkan di PT POS. Mulai 1 April mereka akan dapat 600 ribu. Tapi setiap bulan ini kan akan ada naik turun, naik turun. Harga BBM itu kan akan terus menyesuaikan setiap bulan. Artinya apa? Apa setiap bulan juga selalu ada tambahan? Jadi sebetulnya sekarang sudah mulai ada program intervensi penanganan kemiskinan yang lebih terintegrasi. Jadi ada kartu keluarga sejahtera. Nah KKS itu ini akan menjadi penanda kalau dia petani maka dia bisa dipakai untuk membeli pupuk bersubsidi di lini keempat. Kalau dia nelayan dan dia punya KKS maka dia bisa dipakai untuk membeli solar bersubsidi. Kalau dia misalnya punya rumah dan kebetulan belum bersertifikat maka dia bisa dipakai penanda untuk mendapatkan sertifikat gratis. Kalau dia misalnya membutuhkan gas maka dia bisa dipakai penanda untuk membeli gas LPG 3 kg. Jadi sebetulnya intervensi program dari benefit yang dimunculkan dari kartu keluarga sejahtera itu sudah cukup banyak. Dan distribusi kartu sudah semua masyarakat yang tadi sebutkan ada nelayan, ada petani, sudah pegang semua. 15,5 juta itu sudah. Kita sekarang punya buffer 500 ribu dan 340 ribu lagi untuk penyandang masalah kejahteraan sosial. Jadi sebenarnya ada buffer 840 ribu. Kalau kamu di hotel kamu tidak tahu siapa yang ketuk pintu dari luar maka sekarang pulang. Terima kasih telah menonton!